Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua teman-teman Di video kali ini spesial untuk hari raya Idul Fitri Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT Dan disini saya mengucapkan selamat menyambut hari raya Idul Fitri bagi umat muslim Oke kami disini selaku admin dari NS Channel Yaitu sebagai editor saya sendiri Pemeran saya sendiri Narator saya sendiri Kayaknya semuanya saya sendiri Jadi kami mengucapkan sekali lagi Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan Baik itu disengaja ataupun disengaja Mohon maaf Mohon diterima dengan ikhlas dan lapang dada Oke bicara masalah ikhlas dan lapang dada Khususnya menyambut hari raya Idul Fitri Itu sebenarnya tidak perlu kita Terlalu muluk-muluk Baik itu pakaian baru, baju baru Ataupun itu baru Ya apa adanya Yang penting itu Ya itu dimana kesan dan pesan Kesan dan kesan dimana kita melakukan amal ibadah selama bulan Ramadan Itu selama sebulan itu kita akan rasakan kemenangan kita Di bulan, di hari raya Idul Fitri ini Jadi kebahagiaan itu kita bisa dapat dimana kita melakukan amal ibadah Di hari-hari sebelumnya Jadi itulah yang kita kejar sebenarnya Hari kemenangan kita disitu Kita bisa menempuh di hari-hari kemarin Dengan berbagai macam cobaan Jadi tidak mesti merayakan kemenangan itu Dengan hal-hal yang megah Hal-hal yang baru Pakaian baru Sendal jepit baru Tidak mesti teman-teman Oke disitulah Puncak kemenangan kita Puncak kebahagiaan kita Saat merayakan Hari raya Idul Fitri Besok insyaallah Pasti kali ya Oke Jadi seperti yang saya pakai ini Tidak Tidak mewah-mewah Apa adanya Ini sarung lebaran Nih coba lihat teman-teman Ini sarung lebaran Ini dikasih sama tetangganya Sepagai hadiah Apa adanya Ini Ini Kita lihat nih Taus bolong biasa Tidak ada yang spesial Di hari lebaran Jadi Tidak perlu teman-teman Tidak begitu perlu Yang penting itu Kita bisa Menikmati Mensyukuri Apa yang ada Jadi kita Tidak perlu Memamerkan Sepatu baru kita Misalnya kita punya Celana baru Itu tidak perlu Kita pamerkan Macam kue-kue lebaran Itu ya Seadanya aja Teman-teman Tidak perlu kita Pamerkan Macam kita Istilahnya punya Tarung baru Kita tidak perlu Pamerkan Apalagi kita Memamerkannya Di media-media Sosial Apalagi kita Mensirnya Barang-barang kita Ke youtube Itu namanya Pamer teman-teman Itu namanya Pamer teman-teman Tidak perlu kita Pamerkan Cukup apa adanya Cukup kita sendiri Yang tahu Tidak perlu kita Pamerkan Barang-barang kita Apa adanya saja Yang terpenting Kita bisa Siratuhrami Selama Sesama Keluarga Selama Sesama kerabat Dan lain-lainnya Ngomong-ngomong Ini saya Pamer atau Tidak ya Oke lah Sudah Lupakan Jadi Semua pakaian Dan Kelengkapan kita Itu semuanya Tidak perlu Wow Yang penting Kita bisa Mensyukuri Itu sudah Sudah cukup Menyenangkan hati Jadi intinya Begitu Jadi di video ini Saya mohon maaf Jika Ada salah kata Salah ucap Intinya Di video ini Saya ingin Mengucapkan Selamat Menyambut Hari Raya Idul Fitri Menyambut Hari Kemenangan Umat Muslim Umat Islam Terima kasih Assalamualaikum Jika Senang Dan suka Dengan video-video Di NS Channel Semoga saja Itu Bisa Membantu Teman-teman Pemula Khususnya Akhir kata Kami mengucapkan Selamat Menyambut Hari Raya Idul Fitri Assalamualaikum Warahmatullah Sampai jumpa